Hai guys, welcome to Groove Manly Fellowship hari ini pada tanggal 3 Juli 2021. Kami senang sekali pada teman-teman yang masih setia bersama kami memuji, menyembah, dan belajar firman Tuhan. Ibadah ini akan kami upload di Youtube channel kami. Sebelum ibadah dimulai, mari kita saksikan Groove News berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hanya Yesus kau, satu alasan, kami datang untuk menyewa Hanya kau Tuhan, tiada yang lain Tiada yang lain Oh Yesus kau berkuasa untuk selamanya Oh Yesus kau berkuasa untuk selamanya Kami agungkan namamu pembebaskan Pembebaskan labu-Mu hanya Yesus kau Satu alasan, kami datang untuk menyembah Terima kasih telah menonton Di tengah situasi yang tidak menentu ini Kami mau tinggal di dalam hadiratmu Karena dalam hadiratmu kami mendapat ketenangan Dalam hadiratmu kami mendapat kedamaian Inilah hidupku Ku serahkan kepadamu Inilah hatiku Ku berikan bagimu Ku tahu Tuhan Rangsanganmu Yang terbaik bagiku Ku tahu Tuhan pengorbananmu Yang mulia bagiku Hanya datang kepadamu Hanya datang kepadamu Aku rasakan tenang Hanya dalam hadiratmu Ku rasakan damai-Mu Padamu ku berseram Yesus tu berharapanku Ku percaya padamu Penyelamaku 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 Inilah hidupku Ku serahkan kepadamu Inilah hatiku Ku berikan bagimu Ku tahu Tuhan Ku tahu Tuhan Rangsanganmu Yang terbaik bagiku Ku tahu Tuhan pengorbananmu Yang mulia bagiku Hanya datang kepadamu Tuhan pengorbananmu Aku rasakan tenang Hanya dalam hadiratmu Ku rasakan ramaimu Padamu ku berseram Yesus tu berharapanku Ku percaya padamu Penyelamaku Malah sekalipu Ku berjalan Dalam lembah yang telah Dalam lembah yang telah Ku tak tahu Karena kau bersertaku Harapanku Ku tak tahu Karena kau bersertaku Harapanku 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 Di dalammu Hanya kau Yesus ku Aku Ku percaya Ku aman Ku aman Dalam Ku percaya Ku aman Dalam Ku percaya Ku aman Dalam Ku percaya Ku aman Ku percaya Ku aman Dalam Ku percaya Ku percaya Hai semuanya Nama saya Gep Sutanto Dan seneng banget hari ini Diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan Di Ibadah bulanan Groove Community Dan hari ini kita masih membahas tentang Destiny Minggu lalu kan Kalala sudah memberikan firman Tuhan Menyampaikan firman Tuhan tentang Destiny Nah hari ini kita akan membahas lagi tentang Destiny Dan sebelum kita mulai Yuk kita baca Terlebih dahulu firman Tuhan Dari kisah para rasul 13 ayat 22 Yang berpunyi demikian Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka Tentang Daud Allah telah menyatakan Aku telah mendapat Daud bin Isai Seorang yang berkenan di hatiku Dan yang melakukan Segala kehendakku Demikian firman Tuhan Oke kita Sebelum kita lanjut Dan belajar mengenai firman ini Kita berdoa dulu ya Yuk kita berdoa sama-sama Bapak yang baik Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus Pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan kami diberikan kesempatan Untuk beribadah Bersama-sama Tuhan di ibadah online ini Dan juga kami Sungguh-sungguh mencap syukur Atas kemurahan dan kasihmu Yang begitu besar bagi kami Hari ini kami mau belajar Untuk mengerti Bagaimana mencapai Destiny Yang sudah engkau tetapkan bagi kami Ajari kami ya Tuhan Untuk mengerti isi hatimu Layakan dan sendirikan hambamu ini Di balik salibmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah terima yang terbaik Haleluya Amin Oke Kembali lagi ke firman Tuhan Di kisah para rasul 13 ayat 22 Teman-teman Pengen gak sih punya status Seperti statusnya Daud? Pengen Pengen lah pasti Yaitu seorang yang berkenan di hati Tuhan Dan yang melakukan segala kehendak Tuhan Balik lagi Sekali lagi aku tekanin Apa sih statusnya Daud di mata Tuhan? Seorang yang berkenan di hati Tuhan Dan yang melakukan segala kehendak Tuhan Pada jamannya Nah Pasti pengen dong punya status kayak gini Gue juga pengen banget sih Tapi Mungkin ada dari kita semua Bahkan ada yang dalam tanda kutip minder Gak mungkin lah kaget Gue bisa punya status yang sama kayak Daud Orang Saya berantakan kayak gini Banyak banget yang seperti itu Enggak lah kak Gue biasa-biasa aja lah Gue be aja Suci juga enggak Masuk gereja jarang gitu No 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 Temen-temen Hari ini kita akan belajar sesuatu Melihat bersama-sama sebuah sisi Yang mungkin kita gak pernah pahami Mungkin kelewat Dari seorang Daud ini gitu loh Nah Bagaimana sampai dia bisa punya status Men After God's own heart Yang dalam bahasa Indonesia adalah Seseorang yang berkenan di hati Tuhan Dan yang melakukan segala kehendak Tuhan Nah Pertama-tama Kita akan belajar siapa Dan gimana karakter Daud pada awalnya Jadi basicnya dia tuh sebenernya sifatnya kayak apa Yuk kita buka dari 1 Samuel 17 ayat 28 Yang berbunyi demikian Ketika Eliab Nah Eliab ini kakaknya Daud ya Yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padanggurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran Nah Disini mungkin temen-temen tau Ini kondisinya Si Daud ini lagi disuruh sama papanya Eh Ut-ut gitu ya Ut-ut Coba bawa makanan ya Lihat kakak-kakakmu yang lagi di medan pertempuran gitu Coba lihat kondisi mereka Dan beritahu sama papa Kasih tau sama papa Gimana kondisi mereka gitu kan Lalu Daud mah Oke Hacet lanjut kan Langsung aja Gasken ke Medan pertempuran Untuk Ngasih makanan Dan melihat keadaan kakak-kakaknya Tapi Pas waktu dia nyampe disitu Dia ngedenger goliat Pasti tau goliat ya Dia ngedenger goliat Musuhnya orang Israel itu lagi Bluffing Lagi Kayak lagi Mengintimidasi Tentara-tentara Israel Dan Temen-temen juga mesti tau Kondisi saat itu adalah Tentara Israel Itu gak punya senjata Mereka Ada di garis perbatasan perang Tapi mereka gak punya senjata Ya punya senjata saat itu cuma Saul Dan Yonatan Jadi bisa bayangin Gimana Paniknya Depresinya Frustasinya Pada tentara Israel Kayak udah kicep gitu Udah kicep banget Ngedenger goliat setiap hari Jadi Mereka tuh jadi Bulan-bulanannya orang Filistin Terutama goliat gitu kan Nah Tapi balik lagi ke Ayat 1 Samuel 17 ayat 28 Ini Eliab ini memberi tau kan Ya Dengan kata lain dia itu Dengan tidak sengaja Atau mungkin Sengaja Atau Ya pokoknya dari ayat ini Kita tau Ternyata Daud itu punya Sifat Pemberani Dan Apa anda bilang Sifat pemberani Dan kejahatan hati Loh Kan kalo pemberani kan gak Apa ya Gak negatif kan Nah Kita masih liat juga Dari Terjemahan New International Version Ya NIV Atau beberapa Terjemahan lainnya Ternyata Sifat pemberani ini bukan Sifat pemberani yang Positif Tapi Sifat pemberani yang Negatif Dibilangnya begini adalah Aku tau Ini NIV ya Aku tau Betapa sombongnya dirimu Dan betapa Jahatnya hatimu Bahkan Dalam kitab Terjemahan Amplified Bible Itu lebih jelas lagi Sombongnya itu kayak apa Overconfidence Ditulis Overconfidence And Betapa jahat hatinya itu Ditulis The evil of your heart Evil itu udah kayak Udah jahat Paling jahat Lebih jahat Gak ada lagi yang lebih jahat dari itu Itu jahat banget Nah ternyata temen-temen Ini bukan Cuman sekedar Eliab Kesel sama dia Atau Marah Atau ngata-ngatain Daud Tapi Inilah Sifat Awal Dari Seorang Daud Yang Nantinya Diproses sama Tuhan Nantinya jadi apa Men After his own heart Sebenernya Tuhan udah bilang sama Samuel Tentang Daud ini Pas Waktu dia lagi diurapi Pas Sebelum dia diurapi Menjadi raja Ya Pas waktu kakak-kakaknya Daud Disuruh lewat Gitu kan Bahkan pas waktu itu Bapaknya lupa Punya anak Daud kan Nah disitu tuh Tuhan udah bilang This man Is after my own heart Tapi Sebenernya orang itu Belum jadi Belum jadi seperti yang Tuhan bilang Tapi saat Tuhan Berfirman tentang dia Destininya adalah Menjadi Men after God's own heart Udah jadi Belum pas waktu Dia diurapi Ya belum jadi Tapi Pada saat Tuhan Berfirman Maka firman itu Memproses Daud Sedemikian rupa Sampai dia Menjadi orang Yang berkenali hati Tuhan Dan melakukan Segala Kehendak Tuhan Sampai disini paham ya Oke Udah lanjut Untuk Untuk mencapai Destiny Kan kata Tadi kita udah belajar Tentang Daud Bagaimana dia mencapai Destiny nya Awalnya Dia gak Punya Sifat itu Dia sama sekali Jauh dari Orang yang berkenan Di hati Tuhan Tapi Tuhan Sudah melihat Tuhan sudah tahu Apa yang Tuhan Taruh Di dalam Hidup Daud Di dalam Diri Daud Yaitu adalah Firman yang berkata Bahwa This man Is after My own heart Satu hari Jadi dengan kata lain Kalau misalnya Gue melihat terjemahin bebas Kayak gini Tuhan itu melihat Daud kayak gini Satu hari Dia Akan mencapai Destiny yang sudah Aku tetapkan Sebelum dia Dikandung oleh Ibu Yaitu apa Orang yang berkenan Di hatiku Dan melakukan Segala kehendak Jadi Destiny nya Daud itu Di situ Tapi pas waktu awalnya Dia Di Urap menjadi raja Sekali lagi Udah belum Sampai sederhana Oke Nah Untuk mencapai Destiny Kita Hal yang paling mendasar Halus kita lakukan Adalah Satu Hal sederhana Percaya Sama Tuhan Percaya Perkatanya Dia Percaya Firman Percaya Apa yang menjadi Membuatnya Di dalam hidup kita Lu buat itu Nggak selalu Harus kayak Yang sesuatu yang Wah luar biasa So good Tapi Hal sederhana Menjadi seseorang Yang berkenan Di hati Tuhan Dan melakukan Segala kehendak Tuhan Itu Sesuatu yang luar biasa Tapi terlihat Bukan terlihat ya Itu sesuatu yang sederhana Yang simple Tapi Meaningful Dan impactful Gitu Nah Tapi Dimulanya dari mana Percaya sama Tuhan Percayanya seperti apa Ada Nanti aku kasih Nanti Aku kan kasih satu contoh Gitu ya Tapi Dari dasar percaya itu Maka sebuah hubungan Atau relationship Itu akan terbentuk Dimulai dengan apa Saling percaya Jadi kalo kita Tuhan itu udah percaya Sama kita Ya Iya Kalo gak Dia gak akan bilang Kamu akan jadi orang Yang berkenan di hatiku Dan melakukan segala Kan Dia udah percaya Tapi kita Harus juga Percaya balik Sama dia Hubungan itu kan Mutual Never kayak Bertepuk sebelah tangan Ya kasihan Kalo Tuhan Percaya sama kita Terus Tuhan Kita gak percaya sama Tuhan Ya Tuhan bertepuk sebelah tangan sama kita No It's not supposed to be like that Tidak 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 boleh seperti itu Gitu Kita harus saling percaya Saling bersahabat Makanya Tuhan bilang Engkau adalah sahabatku Jika engkau Melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu Gitu Saling mengasihi Ya Tuhan lebih dulu mengasihi kita Dan makanya kita punya ability Untuk mengasihi Tuhan Jadi gak kebalik Bukan kita dulu mengasihi Tuhan Tapi Tuhan baru mengasihi kita No 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 Tapi Tuhan terlebih dahulu Mengasihi kita Baru kita punya kemampuan Untuk mengasihi Tuhan Ya Dan kemudian Dari semuanya terciptalah hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Dan hubungan yang dekat itulah Teman-teman balik lagi ke Daud Itu yang membuat Daud memiliki perubahan karakter yang sangat drastis Dari orang yang sombong Overconfidence Dan jahat hatinya Menjadi orang yang berkenan Di hati Tuhan Dan melakukan segala tanda Tuhan Nah masalahnya proses itu Gak pernah instan teman-teman Proses itu day by day Daud harus ada di pemborong sekitar 15 tahun Hidupnya Pemborong itu dalam arti Dia lah harus lari dari sawok Nyawanya terancam Gak punya tempat tinggal Bahkan Pada saat dia sudah pernah Dia sudah punya anak buah nih banyak Ada masa dimana Anak buahnya mau ngerajam dia dengan batu Tapi dia selalu Berakhir dengan satu hal ini Maka Daud Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Awalnya Dan itu yang membuat dia selalu Diluputkan sama Tuhan Selalu Ditopang sama Tuhan Dan Banyak hal lagi gitu Nah Itulah Dan proses-proses itu Yang membuat Daud punya Perubahan karakter yang sangat drastis Nah Apa buktinya Kalau Daud itu orang yang deket sama Tuhan Nih kita baca ya Mas Mur 26 ayat 2 Yang berbunyi demikian Ujilah aku ya Tuhan Dan cobalah aku Selidikilah batinku Dan hatiku Temen-temen Aku yakin banget Yakin banget 100% Orang yang berani mengatakan hal ini sama Tuhan Bukan orang yang so suci Enggak Bukan orang yang kayak Oh gue udah bener nih Yaudah Tuhan lihat deh Lihat gue deh gitu Gue udah clean nih Gak ada dosa Suci Enggak Enggak Bukan gitu Tapi Justru orang yang berani ngomong gini Adalah orang yang sadar Dia punya Hal-hal yang Gak layak di hadapan Tuhan Dan dia mau Tuhan koreksi Tuhan uji Tuhan puter lagi Kalau Tuhan uji terus Dapet tidak gagal Tuhan uji lagi Uji terus Emas itu harus jadi emas Dia apain juga Diproses Dimasukin air haksa Dibakar Dia akan tetap emas Emas yang berantakan Diukir Demikian rupa Baru jadi emas yang indah Enggak mungkin Lu pakai emas berantakan segede-gede Batu emas itu lu pakai di kalung Enggak dong Tapi pada saat emas itu diukir Dicantikin lah Dikasih permata Tatahan apa segala Itu kan butuh proses Yang gak mudah Justru disitulah Pada saat kita udah jadi indah Itulah yang paling the best Yang membuat kita Bisa jadi orang yang Berkenan sama Tuhan Dan orang yang melakukan kehendak Tuhan Tapi Itu membutuhkan relationship Yang saling percaya itu tadi Walau daub gak percaya sama Tuhan Dia gak akan mungkin bilang Ujilah aku Tuhan Cobalah aku Dan selidikilah batinku dan hatiku Kalau gue boleh Boleh nge Nge Mereka ulang gitu loh Cara dia ngomong Itu bukan ya Ujilah aku Tuhan Bukan gitu Cobalah aku Selidikilah hatiku dan batinku Enggak gitu Tapi caranya Tuhan Ujilah aku Cobalah aku Selidikilah batinku dan hatiku Aku pengen bisa selalu layak sama Tuhan Selalu berenang sama Tuhan Karena Tuhan segala-galanya buat aku Nah Itu adalah Hanya akan keluar dari orang-orang yang punya Yang percaya sama Tuhan Yang punya relationship yang deket Relationship yang deket itu gak Gak dibangun dengan kayak Apa ya Dengan Liturgis Dengan Rutinitas rohani Tapi di saat kita Percaya dan melihat Dan mau mengalami dia Mengalami dia Itulah dimana kita mulai Punya relationship Dan Destiny gitu ya Untuk mencapai sebuah destiny itu Lu gak perlu ngejar sebenarnya Ya kita gak perlu ngejar destiny itu Tapi Dibutuhkan sebuah keputusan hati yang bulat Untuk berjalan di dalam destiny itu Saat kita memutuskan untuk Ya ini aku Tuhan Aku mau berjalan dalam Berjalan dalam destiny itu Itulah saat dimana kita mengejar Pengenalan yang benar Akan Tuhan Nah relationship Yang dimaksud tadi Itu adalah Pengenalan Yang benar akan Tuhan Temen-temen Saat kita mengejar pengenalan Yang benar akan Tuhan Maka Rauh Kudus Akan mengajarkan kepada kita Satu demi satu Apa Yang berkenan Apa yang jadi Kendak Tuhan atas hidup kita Pada zaman ini Dan dalam waktu bersamaan Saat dia ngasih tau nih Ini lo yang berkenan sama Tuhan Ini lo yang jadi kendak Tuhan Nah di dalam waktu yang bersamaan Sifat dan karakter kita Dasar kita Yang jahat Sombong Apalah itu mention Hal-hal yang buruk di dalam hidup kita Diproses Dikikis Sama Tuhan Hari demi hari Untuk semakin serupa sama Kristus Dan jadi berkenan Di hadapan Tuhan Dikikis 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 setiap hari Banyak mungkin dari kita Pengen banget instan Tuhan ini gue punya ini 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 Cabut sekarang Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus gue cabut Iya Lo dicabut itu dosanya Tapi ada proses Ada sebuah Apa ya Sebuah proses yang Bukan proses Tapi gini Sorry sorry Ada sebuah hal yang sangat Tuhan cintai Itu adalah proses Untuk Ngebersihin kita Sampai Jadi kincol Gue Mau kasih contoh Eh Aku tuh baru beli mobil baru Ya Baru beli mobil baru Akhirnya Eh Nah Mobil baru ini Pasti semua tau Kalau punya mobil baru itu Cetnya itu Masih kinclong banget Kinclong banget Ya kan Tapi Saat berjalannya Waktu kita pakai mobil itu Kena hujan Angin Debu Badai Kita cuci Kemudian Pakai lagi Kita cuci lagi Pasti ada stain 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 itu apa ya Kayak bekas Bekas air Atau bekas bekas kotoran Yang susah banget Untuk lepas Nah Disitulah Gimana kalau Kalau misalnya Kita sayang banget sama barangnya Kayak sayang banget sama mobil itu kan Kita Kita beli Sebuah cairan Atau wax gitu Terus kita Olesin Satu-satu Stainnya Untuk orang yang Kayak Misalnya untuk seseorang Kayak Lu ngapain sih Ya ampun satu-satu lu gituin Itu Untuk Ngeproses Untuk menjalani proses itu Kayak Males banget gitu Tapi untuk seseorang yang Sangat mencintai sesuatu Itu gitu Dalam hal ini mobil gitu ya Gue sayang banget tau mobilnya Karena Itu adalah mobil yang Tuhan kasih buat gue Itu Satu Misalnya satu cup itu Punya 30 stain Itu yang satu-satu Kita lapin Kita bersihin Seperti itu lah Tuhan Dan Tuhan sangat menikmati Proses Kita gitu Kayak orang tua yang sama anak Yang ngeliatin anaknya bertumbur Seperti itu Dan Pengenalan yang Benar akan Tuhan itu Juga adalah Kita mengalami sendiri Apa yang kita tuliskan Mengenai Tuhan Oke Dan pengalaman tersebut Menjadikan kita Seseorang Menjadikan kita Dari seseorang Yang sombong Males Jahat Panikan Depresi Dan lain sebagainya Diproses dan dirubah menjadi Serupa Dengan Kristus Catat ini Hari Ini hari Pengenalan yang Benar adalah sebuah Bentuk Hubungan Dan semakin dekat Kita sama Tuhan Semakin Kenallah kita Sama sifat Dia Nah ini yang dimaksud Sama Ayut adalah Aku Kenal Tuhan Aku melihat Tuhan Bukan hanya dari Kata orang saja Sekarang aku melihat Dengan mata dan kepala kita Seluruh Keberadaan kita Mengalami Berkomunikasi Dan mengenal Tuhan Secara one on one Saat kita mengenal Tuhan Secara pribadi Disitulah Kita bisa mengerti Apa isi Hatinya Tuhan Dan kemudian Kita dimampukan Untuk menyelaraskan Isi hati kita Dengan isi hati Tuhan Dan kemudian Saat kita tahu Dan paham Kita tahu dan paham Isi hatinya Tuhan Kita bisa tuh Melakuin Apa yang jadi kehendak Tuhan Pada zaman ini Dalam ranah Pekerjaan Kita masing-masing Ya Pokoknya teman-teman Pesen Pesen saya adalah Jangan percaya Dengan tibu musliat iblis Yang pasti Akan mengarahkan kita Kepada kegagalan Untuk menyelesaikan Destiny kita Di dalam Tuhan Ingat banget Iblis itu giat Untuk membelokkan kita Dari jalan Yang harus kita temukan Supaya apa? Supaya kita gak kenal Tuhan Dengan benar Dan Kalau kita gak kenal Tuhan Dengan benar Kita gak akan mampu Melakukan apa yang Jadi kehendaknya Dan itu Otomatis Menyebabkan Kita gak bisa jalan Dan menyelesaikan Destiny kita So teman-teman Melalui sharing ini Aku rindu banget Untuk teman-teman Semua mulai Memiliki Kerinduan Untuk mengenal Tuhan Tuhan dengan benar Gue berdoa banget ya Berdoa banget Ya Supaya kita semua Termasuk gue juga Memiliki pengenalan yang benar Tuhan tuh setiap hari Ngalamin Tuhan setiap hari Dan akhirnya Memiliki pikiran yang serupa Dengan Kristus Dan melakukan Apa yang jadi kehendak Dia Dalam hidup kita Pada masa ini Bapak kita itu Sangat mencintai Hubungan yang simple Tapi erat Dengan anak-anaknya Ya Sejauh yang Gue kenal Sampai sekarang Dan terus belajar Untuk mengenal Tuhan dengan benar Tuhan tuh gak ribet sama sekarang Gak ribet Kita Hanya perlu mulai Dengan hal yang sederhana Yang pertama Yaitu Percaya sama Kristus Dan Pada setiap firmannya Aku ingin banget Saat kita Melakukan Bagian kita Yang sederhana itu Tuhan akan mulai Membuka dirinya Kepada kita semua Untuk Yuk nak Kenalin aku Aku mau Engkau kenal aku Ingat ya Tuhan itu punya hak loh Untuk Gak mau Ngenalin dirinya sama kita Tapi Saat kita Mulai Rindukan hal itu Dia mau Dia akan mulai Membuka dirinya Yuk kenalin aku Ini isi hatiku Ini loh Curhatan aku Dan dengan itu Kita bisa kenalin Isi hati Tuhan Melakukan pendapatan Jaman itu Dan akhirnya Status itu pun Status yang sama Benar-benar Itu Menjadi status kita Yaitu seseorang yang Berkenan Di hati Tuhan Dan Melakukan sejauh Dari Tuhan So God bless you all Tetap bersemangat Dan terus jaga Protokol kesehatan See you guys Terima kasih 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 Terima kasih